Intro Berdasarkan data badan pendapatan daerah atau wabab penda Jawa Barat saat ini setidaknya 25,07% dari 16 juta kendaraan di Jawa Barat tidak melakukan daftar ulang atau membayar pajak sebagai salah satu cara agar warga taat pajak bap penda pun tengah memikirkan berbagai cara diantaranya mempertimbangkan ide bayar pajak menggunakan sampah plastik menurut kepala bap penda Jawa Barat Hening Widiat Moko ide yang lahir dari suka bumi tersebut tengah digodoknya bersama dengan pemerhati lingkungan dan ada ide-ide yang perlu kita perbaiki, kita kembangkan di contohnya di suka bumi ada ide teman-teman untuk bagaimana membayar untuk sampah plastik, botol plastik cuma ini masih kita usahakan untuk bekerjasama dengan pihak pemerhati lingkungan agar mendapatkan sampah agar nanti mereka yang mengelola selain itu bap penda Jawa Barat pun menggratiskan denda pajak kendaraan bermotor mulai 11 November hingga 11 Desember menurut Hening hal tersebut digulirkannya karena ada perlambatan ekonomi sehingga akan deviasi atau penyimpangan pada akhir tahun 2019 jika dengan berbagai cara tersebut target penambahan pada APBD perubahan sebesar 800 miliar tidak tercapai program pembebasan denda tersebut akan diperpanjang hingga 30 Desember tidak hanya itu agar masyarakat taat pajak pihaknya pun akan menyisir kendaraan para ASN yang menunggak pajak Budi Hartati, Bandung TV